Selamat pagi teman-teman, kita barusan selesai olah nafas, tapi sekarang saya rekam, kita mau olahraga, body stretching. Alat-alat ini sebenarnya awalnya istri yang beli, ada beberapa warna, lima warna, tiap warna beda ketebalan. Mulai aja dengan yang paling tipis, yang tidak punya alat pun enggak masalah, tanpa ketebalan pun oke, tanpa alat pun enggak masalah. Oke, saya tunjukkan satu lagi alat yang dipakai istri saya untuk latihan lutut, waktu dia sempat enggak bisa jalan, enggak bisa berdiri. Awalnya enggak jalan pakai tongkat, kalau ke airport ya pakai kursi roda, sudah bersama-sama sepanjang bulan. Di MRI kelihatan menikusnya robe, lalu dokter, anak-anak juga, udah Pak operasi aja, operasi aja. Pasien lutut itu sekitar 175 juta, bukan soal mahalnya sih, coba lah, sebetapa hebat itu olah nafas, sebetapa olahraga. Jadi kalau yang sakit lutut, ini bola, bola untuk yoga. Tekan, 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 itu otot yang lain. Hari ini nanti kita pakai karet seberapa yang bisa. Nah, saya masih punya alat satu lagi, untuk nambah keban di kaki. Jadi semua gerakan-gerakan kaki, pemberat dikasih seperti ini, supaya otot paha itu kuat. Karena kan begini, ini tulang atas, ini tulang bawah, ini tempurung lutut, ada pundernya nih. Nah, antara tulang-tulang itu ada bantalan, itulah meniskus. Nah, kenapa meniskus robe atau tipis, tulangnya neken ke bawah. Kenapa neken? Karena tulang ini sebenarnya ada otot-otot yang memegang. Jadi kan, ini otot, kalau ini ototnya kuat, ini ototnya kuat, maka itu lebih tulangnya ditahan. Tapi kalau ototnya nggak kuat, neken. Makanya latihan otot. Dan hebatnya itu, tubuh itu cepat ya, walaupun istri saya kan, saya umur 60, istri 58. Kira-kira latihan satu bulan latihan otot, itu dua minggu aja udah mulai terasa. Membaik-membaik. Dulu latihan otot begitu dua minggu aja, udah. Nggak pakai tongkat. Terus sekarang ya sudah berjalan, karena itu September kita mulai latihan. September, Oktober, November ya, tiga bulan. Nah, udah. Jalannya udah enakan. Naik tangga, nggak masalah. Naik sepeda. Bahkan dulu, naik sepeda itu dalam waktu tiga minggu latihan aja udah naik sepeda. Jadi, otot kita itu cepat sekali diperbaiki. Asal dilatih. Nah, salah satunya juga ini, ini punya istri. Makanya warnanya pink. Nanti saya mau beli yang bisa ditambah-tambah-tambah, sehingga menjadi dua kilo gitu ya. Ada kayak bar gitu, tali lalu dimasukin mau beratnya berapa. Tapi dia punya istri, saya mau pasang ya, untuk latihan otot. Jadi, latihan otot bisa pakai tali, bisa pakai beban, ya, taruh di kaki. Ada yang bagus sekarang, ada yang bisa ditambah itu kayak bar gitu ya. Jadi, bisa diatur mau berapa gerak. Nah, sekarang body stretching dulu ya. Tarik nafas, satu, dua, tiga, kecil, lapan detik, sampai di atas, sana ditemukan, lalu orang Jawa bilang mulet gitu ya. Tarik, kecil, tarik. Jadi, sabuk tarik nafas, sabuk tarik badan. Lalu, lepas-lepas lagi, pelan-pelan. Nikmati gerakan, ya. Nikmati gerakannya, disini rakyatnya bergerak, kayak orang menarik. Nikmati gerakannya, nikmati nafasnya. Nafasnya di sisa pelan-pelan, rasa mengalir. Jadi, kita fokus pada gerakan. Kalau mau lihat, dia dulu, belayar. Dan di gerakan saya, gerakannya terus lalu mengaik. Kita mulai hitungannya masing-masing. Jadi, saya akan bikin nafas-masing. Satu, dua, tiga, tadi ada cuma lima detik. Tapi, ada yang nafasnya sampai di belakang, dua belas detik. Kita hitung masing-masing ya. Kita mulai lakukan tiga, empat kali. Mulai. 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 Terima kasih. 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 nafas, sikut ketemu jengkul, buang nafas, kembali posisi semula. Tarik nafas, lepas nafas, pelan-pelan ikhlasi nafasnya. Kita mulai gantian kaki kiri, kaki kanan, kulit kiri, kanan. Selain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, cukup. Sekarang kita peluk kaki, kiri, 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 kiri. Sekarang kita lakukan juga. Kita peluk kaki kita, kiri, 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 kiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. mau berdiri, kiri, 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 terus kita goyangkan kakinya ya terima kasih saya paling suka tepuk-tepuk sambil kata-kata sugesti terima kasih membawa kemana saya pergi untuk tujuan yang dilahir saya menganut hidup yang digerakkan oleh tujuan selama tujuan hidup saya benar baik dan mulia maka Tuhan akan beri kekuatan dan kesehatan sekarang kita tepuk muka cantik ganteng bukan wajah tapi hati kembangan luka batin membuat hati indah hati indah jiwa baik-baik saja maka juga akan sehat dalam segala sesuatu kita tepuk kepala kita tidak dengan dua jari saja jangan ketemu ya berpikir positif bertindak positif berpikir benar bertindak benar pikiran baik perkuatan baik pikiran sehat badan sehat berkata baik berbuat baik berkata positif berbuat positif berkata sehat badan pun ikut sehat hidup mati dikuasai hidup siapa menggemakannya memakan buahnya maka saya akan menggemakan hal-hal yang baik perbuatan baik perkataan baik sekarang pundak pundak lambang tanggung jawab tugas tapi juga pundak akan sakit maksud kita hidup merasa penuh dengan beban berat tugas dan menjawab yang sebenarnya bukan tugasnya dianggap bukan tugasnya sehingga merasa beban tapi sekarang saya tahu dan sadar kalau itu saya harus melakukan akan memang itu tugas kehidupan tugas dari pemilik hidup tugas dari Tuhan untuk bertanggung jawab bagi banyak orang bagi orang lain hidup berguna bagi bersama baik adik kakak orang tua mertua betan sipar siapapun yang ada dalam tanggung jawab dan menjadi tanggung jawab saya tidak merasa dimanfaatkan saya tidak merasa sebagai pahlawan kesiangan saya tidak mau dianggap atau menganggap diri sebagai orang yang bekerja di luar tanggung jawab tapi Tuhan yang memberikan tugas Tuhan memberi kekuatan segala perkara dapat bertanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepada kamu kuat kamu sehat kamu sembuh kamu sukses kamu diberkati saya diberkati saya sehat saya sukses saya kuat kekuatan saya adalah kekuatan memberikan tugas-tugas kehidupan untuk saya menjalani hidup ini mulia dan berguna nanti tangan-tangan yang keringin sembuh bunda-bunda yang kegel sembuh kita kembali ke posisi kita tarik nafas kita yang tangan ke depan kaki ke belakang kita tarik nafas tangan-tangan ke belakang tangan-tangan ke depan kaki kiri ke belakang nanti dibalik tarik sebelahnya jadi waktu tarik nafas badan tarik nafas tarik nafas sampai habis utam nafasnya buang nafasnya juga pelan-pelan kembali ke posisi semula kita mulai terima kasih terima kasih ya cukup kita ganti posisi pilotnya yang terlupa ya di hari ini kita nggak nge-plank sama kita yang set-put ada yang pemula kadang pungunya agak sakit ya kita silapkan kita silahkan hari ini untuk gerakan plank dan ke pus ya sekarang tarik nafas kaki kiri tangan kiri kalau kita pakai tangan tangan-tangan kita tarik nafas buang nafas kaki kembali ke posisi semula kaki tangan masuk kolom putar badannya sampai buang nafasnya habis mulai tarik tangan tarik nafas kita tarik nafas ganti kaki sebelah tangan atas kaki atas nafas habis tentok buang nafas ya kita mulai terima kasih 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 terihk terima kasih keseimbangan yang tidak imbang boleh cari kursi tidak pakai beban boleh tarik nafas buang nafas tarik nafas buang nafas kaki kanan bergantian sambil tarik nafas buang nafas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita gerakan kiri kanan tarik nafas buang nafas tarik nafas buang nafas mau pakai tali boleh tanpa tali pakai beban boleh tidak punya beban pemberat ya tanpa pemberat pun kita bergerak terima kasih 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 Oke, cukup. Kemarin kita enggak duduk tanpa kursi, hari ini kita duduk tanpa kursi. Saya pernah dikasih tahu langkah, katanya namanya Ing-Tung. Yang pemula, saya selalu mengulangi. Yang pemula, cari aman, cari tembok. Kaki melangkah, padan diturunkan. Iminya rata, tangan di depan. Sudah tak kuat, saya tidak kembali, lalu selesai. Yang merasa muda, saya masih merasa muda. Jadi, tanpa tembok, yang penting, dan yang penting. Lutut, jangan dimajukan lutut, tapi pantat dimunculkan. Jadi, bukan begini, nanti lututnya sakit, tapi begini. Kalau tahan sekuat mungkin, tarik nafas, lepas nafas, sambil menahan posisi. Pertama lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, beban di kaki ini, dulu waktu istri saya sakit lutut, lalu kita pergi dalam keadaan sakit, tapi sudah lepas tongkat, kita ke Amerika. Jadi, awalnya ya pakai tongkat, jalan ya kalau perlu sakit pakai tongkat, kalau di airport pakai kursi roda, tapi setelah sudah tidak pakai tongkat, jalan sudah agak lumayan, tapi sakit, masih sakit, kita ke Amerika. Di Amerika kita nginep di rumahnya Yonki di New York. Nah, istrinya pernah mengalami hal yang sama, sakit lutut. Lalu, itulah tadi, dikasih. Alat ini, saya juga pernah sakit. Ini strap, ini balon, lalu yang untuk kaki ini. Termasuk yang sekarang kita akan lakukan, gerakan kaki. Untuk latihan lutut. Tidak sakit lutut pun, mau latihan, ya bagus. Bahkan kalau Anda yang diabetes, coba ketik saja di Google. Olahraga untuk diabetes. Olahraga lutut. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Lakukan saja beberapa kali, kita lakukan bersama-sama. Kita gerakan lutut. Tidak pakai komberat pun, tidak masalah. Berikan lututnya. Ini harusnya maju ke sedikit. Harusnya kaki. Kalau pas gini, kakinya napa, kaki tidak gantung. Terima kasih. Oke, hari ini saya mengajari gerakan baru. Aduh, ya tapi tadi tidak disiapkan. Bisa anduk kecil, bisa kain, bisa kaos seperti ini. Nanti coba saja. Nanti kalau sudah selesai, bisa dicoba sendirian. Kita, dulu saya pikir, ya, masalah sih berat gitu ya. Tapi kenyataannya segitu ya. Jadi, kain saja yang gantung. Tapi kita tangan selurusnya tangan. Lurusnya bahu. Pegang sesuatu yang ringan begini. Tali atau kain. Lalu coba gini ya. Tarik nafas. Dan kakinya boleh terbuka sedikit. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Sampai nanti rasanya berat. Ya, tarik nafas. Buang nafas. Ya, saya nggak ngasih wabah. Saya mau ambil nafas tuan-tuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, hari ini cukup ya. Jangan merasa aneh kalau kainnya lama-lama kainnya akan berberang. Oke, tangan ini sampai. Tangannya ditemaskan dulu. Sekarang kita terakhir menutup dan untuk keseimbangan. Keseimbangan menurut saya penting karena ini untuk keseimbangan kotak menjaga sepanjang migren. Dan itu yang tidak berbicara itu yang tidak berbicara itu semua kotak. Padahal yang seimbang, kotak seimbang. Itu menurut pelajarannya, itu menurut pelajarannya Ted Herman yang menulis buku mengenai keseimbangan kotak. Bukunya beliau, saya sadur menurut saya tahun 2000 menulis buku kotak yang maksimalkan kotak anda. Maka, untuk menyeimbangkan kotak, diantarannya olorraga-olorraga keseimbangan. Misalnya, anak TK menitipakan, anak SD kasih tempatan, anak sepeda, dan takut jatuh. Atau ice skating. Semua olorraga keseimbangan itu termasuk menyeimbangkan kotak. Ada juga cara yang lain, misalnya mengganti kebiasaan. Selama ini kita buka timbul, selalu tangan-kanan, coba ganti tangan-kiri. Supaya tangan-kiri, tangan-kanan itu dipakai seimbang, sehingga tidak ada yang namanya nanti lumpuh tangan-kanan, lumpuh tangan-kiri, karena kita menggunakannya secara seimbang. Ketika kotak timbang, itu kotaknya maksimal. Itu dalam teori keseimbangan kotak. Dan tidak ada yang namanya migren vertibu. Keseimbangan kotak juga dilatih dengan olahraga-olahraga keseimbangan. Kita akan di posisi lagi. Misalnya, orang-orang memasang posisi, pegang kursi, ya taruh kapunya di atas lutut. Sudah ketemu, baru ini paling gampang, karena ini kan keseimbangan. Orang menitipakan, tangannya tidak pelang. Atau bahkan pegang pambu yang panjang untuk keseimbangan. Ya, orang-orang akrobat-akrobat menitipi tali, misalnya. Kalau begini sudah dibang, nah ini sudah. Coba Anda menitipi jembatan yang cuma kayu. Bagus satu garis, Anda nyebrangnya tangan begini. Tangan begini lebih gampang. Ya, mari kita latihan yang paling gampang. Dan kalau sudah bisa, ya tangan ke atas. Olah Raja Keseimbangan. Bahkan kalau, ya, Gerard Edelman, pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal. Gerard Edelman itu mengatakan, keseimbangan otak lebih penting daripada IQ. Dan untuk keseimbangan otak, kalau Gerard Edelman berada psikolog, dia menekankan pengaksuhan bersama ayah dan ibu. Figur ayah, figur ibu harus imbang. Penci bapak, sayang ibu, logikannya sudah bagus. Penci ibu, sayang bapak, perasaannya sudah bagus. Otak kanan sudah bagus. Jadi, untuk keseimbangan otak, juga perlu keseimbangan figur, ayah dan figur. Tapi kita bukan belajar parenting, kita belajar keseimbangan badan. Kita latih dengan keseimbangan badan untuk keseimbangan otak. Oke, kita hari ini cukup.